Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian selalu diberi keselamatan dan juga kesehatan ya, terutama dari virus COVID-19 alias Corona ini. Amin. Nah, kali ini saya akan memberikan informasi untuk para freelancer, yaitu adanya sebuah website freelance di Indonesia. Bagi kalian yang sudah mengendal Fiverr, banyak dari kalian akan mengalami dua kendala utama, yaitu pertama, bahasa, dan yang kedua, pembayaran. Nah, di Fiverr tentu menggunakan bahasa Inggris, dan pembayaran dilakukan melalui Paypal, ya yang cukup ribet pembuatannya ya untuk pemula. Tapi, kedua masalah tersebut sudah bisa diatasi dengan munculnya web freelancer yang satu ini, nah namanya itu projects.co.id, ada S-nya, yaitu sebuah website freelancer, ya mirip Fiverr sih, yang isinya itu orang di Indonesia. Saya merekomendasikan untuk kalian para freelancer, baik yang pemula ataupun yang sudah lama untuk masuk web ini. Saya sendiri sudah cukup lama mengenalnya, dan sudah beberapa kali mendapatkan income atau penghasilan dari sini. Sistemnya sih sama seperti di Fiverr, yaitu membeli membutuhkan jasa, nah lalu dia memposting jasanya di sini, lalu para freelancer atau para worker melakukan penawaran, dan penawaran yang terbaik nanti akan dipilih, lalu mulai deh project-nya. Di sini juga ada sistem rating dan poin, nah jadi semakin banyak penghasilan kamu, maka semakin tinggi poinmu. Para tidak salah sih, setiap 100 ribu, kamu akan mendapatkan 10 poin. Ya, mohon koreksinya sih kalau keliru ya. Nah ini akan juga membantu para calon pembeli untuk menemukanmu, sehingga kemungkinan kamu dapat pekerjaan akan lebih tinggi. Projects.co.id selain menjual jasa, bisa juga menjual produk digital, seperti template coding, atau template desain, atau yang lain. Nah, service yang ditawarkan pun juga cukup banyak, kamu bisa lihat di raw service saja. Kamu bisa pilih sesuai keahlianmu, lalu posting deh service yang kamu kuasai. Tampilan web-nya sih ada 6 tab. Kemudian, kamu bisa lihat di sini, dimulai dari new projects, top worker, lalu terus ke bawah hingga tips dan trik, dan juga berbagai artikel. Kamu bisa memulai mencari projects di menu projects di sini, lalu cross project. Macam-macam project yang ada di sini antara lain, ada 3D modeling, animation, accounting, videografi, fotografi, dubbing, data entry, game programming, website, network, mobile, menulis. Nah, yang paling populer itu tentu desain ya, desain grafis. Silahkan kamu pilih project yang sesuai kemampuanmu, lalu lakukan penawaran saja. Tapi ingat ya, pas melakukan penawaran, jangan menjatuhkan reka pasar, kesian desainer yang lain. Terus, sebagai bukti, kalau saya sudah dapat pemasukannya di sini, nah, kamu bisa lihat penghasilan yang sudah saya dapetin, ya lumayan sih, masih kecil-kecil, tapi kalau sering, ya agak gede juga kan. Nah, untuk pembayarannya juga cukup mudah, yaitu kamu tinggal mengisi data rekening kamu. Bank yang sudah kerjasama dengan project.co.id itu, yaitu dari berbagai bank-bank nasional di Indonesia, seperti BCA, Mandiri, BRI, dan lain-lain. Jadi, tidak perlu Paypal. Oke, jadi kendala bahasa sudah tidak ada, kendala pembayaran juga sudah tidak ada. Jadi, sangat cocok buat kalian yang pemula, ya. Dan, saya selesai dulu videonya, dan selanjutnya, saya akan menjelaskan lebih detail tentang project.co.id. Ingat, ya ada S-nya. Project.co.id. Nah, kalau gitu, saya pamit dulu. Dan, mohon maaf untuk segala kekurangannya. Stay safe semua. Salam. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax